Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aneh stay in game dan para kesempatan kali ini aneh akan coba membahas artifak-artifak apa aja yang layak kita hold dan jangan dikombine secara sembarangan ya guys karena kemarin kejadian di teman aneh punya artifak rare ya guys dikombine sembarangan jadi hilang artifaknya dan itu sangat disayangkan sekali guys karena mendapatkan artifak rare itu sangat susah ya guys jadi jangan sampai terjadi kepada kalian di saat bermain game ini karena artifak itu sangat menentukan sekali di dalam battle ya guys jangan dianggap remeh ya seperti itu karena orang-orang yang baru main game ini biasanya menganggap remeh artifak-artifak itu karena statnya cuman sedikit misalkan nambah attack 1% aja kalau aktifaknya itu guna di dalam game pakai aja ya guys misal seperti nanti kita akan bahas jadi pembahasan yang sedang kita bahas sekarang ya guys dan mohon maaf juga bila ada banyak perkataan-perkataan yang miss karena ini video dadakan guys ini sambil jaga toko juga karena ini ada pertanyaan dari teman aneh kemarin ya guys artifak-artifak apa aja yang layak kita hold dalam game ini Oke ini kebetulan anda pakai akun teman aneh ya guys karena kemarin akun-akun aneh yang eh bersaing di server sudah sold semua guys jadi aneh minjem akun teman aneh aja ya untuk bahas artifak-artifak apa aja yang layak kita hold Oke kita masuk ke listnya aja nah ini guys artifak yang layak kita hold di event Agumon ya karena pilihannya itu kan ada pet lantern the music score of the soul Arab Trenfall lalu Oh apalagi kartsbok village of heart dan clown knife ya kalau gak salah ya nah yang biasa aneh pilih kalau menjadi juara satu itu dalam event Agumon itu yang pertama aneh pilih the music score of the soul ini biasa aneh pilih satu atau dua ya kemudian Oh ini aneh lupa juga lupa tadi Guardian sword juga ada di event Agumon ya guys jambian sword kalau aneh juara satu biasa pilih minimal dua ya guys dua Guardian sword satu atau dua the music score of the soul dan satu kartsbok itu yang biasa aneh pilih ya guys tapi teman aneh kemarin pilih kartsok diambil kartsbok diambil dan jadian sword ini pas juara kedua ya atau ketiga kalau gak salah dulu ya lupa lagi ya udah cukup lama soalnya nah untuk pembahasan detailnya nanti perlu waktu khusus sebenarnya tapi di sini akan Nane bahas secara singkat dulu ya guys yang biasa anak pake di Digimon itu yang pertama adalah the music score of the the soul ini gunanya untuk apa Bang nah ini gunanya adalah ketika kita memberhasil membunuh target ya guys misal kita bisa membunuh jasmon lawan nah 40% attack dari jasmon lawan itu akan menjadi milik Digimon kita yang berhasil membunuhnya misal jas kita membunuh jasmon lawan nah 40% jasmon lawan attacknya itu akan pindah ke jasmon milik kita ya guys dan itu sangat bagus ya di Digimon Digimon yang bisa menyerang beberapa kali dan misal di diesel di jasmon dan di imperial juga kalau pakai charge attack itu chipnya bisa sangat bagus sekali ya guys Oke singkatnya seperti itu guys selalu yang kedua yang biasanya ambil adalah Guardian Sword nah ini efek statnya itu rendah ya kalau dipakai di attacker kayaknya kurang biasanya pemikirannya seperti itu guys tapi apabila kita baca deskripsinya yaitu attack for defense itu secara singkatnya seperti ini guys apabila tim kita berkurang energinya maka Digimon yang memakai artifak ini akan menyerang kembali menyerang balik atau counter attack ya guys kepada musuh yang bisa diserangnya seperti itu ya kalau misalkan jasmon yang nyerang bagian depan kalau ada yang kena duel ya guys nah seperti itu jadi idealnya ini kalau misalkan mau akun yang kita benar-benar bagus ya guys mempunyai empat artifak cardian sword ya guys tapi kalau aneh kemarin cuman punya dua jadi aneh pas yang dibuat sama DJs yang kemarin udah solid guys kenapa dibuat dan DJs nah itu karena skill normal mereka itu bagus dia bisa mengurangi energi energi musuh bisa bisa tan musuh gitu kan jadi gede dan jas itu kirihan yang bagus kalau punya dua kalau punya satu ya emang enggak maka pilihlah sesuai kesukaan ke apa favorit kalian ya apakah butuh stun atau butuh reduce energi atau pengurangan energi ya guys seperti itu yang ketiga kartu box ini fungsinya adalah apabila tim kita berkurang energinya maka mempunyai kemungkinan 10% energi lawan juga berkurang dalam satu energi ya guys apabila tim lawan menyerang Digimon kita yang memakai aktifak kartu box ini guys biasanya dipakai di tank yang pakai spesial skill duel sama ini sekalian balance of heart karena ini dengan ini itu sangat bagus apabila dipakai dalam satu judi ya guys flash of heart ini fungsinya adalah secara singkatnya itu apabila lawan bertambah energinya satu misalkan dari skill normalnya mastermon skill satunya eh sekuyamun yang menambah satu energi kepada tim mereka maka tim kita pun kemungkinan 10% akan mendapatkan satu energi gitu ya sangat biasa untuk singkatnya Nah itu aja dulu untuk yang fat lantern terus atrin pol lalu yang lainnya ini jarang aneh pakai Kenapa jarang aneh pakai karena biasanya terkendala dari eh hitam yang mempunyai efek spesial seperti ini guys kita akan buka satu eh di jazzmon kita ya guys nah karena jas eh artifact ini mempunyai spesial skill jazzmon jadi aneh pakai nya cuman eh ke the music score of the soul lalu lalu nones banan ini nggak ada efeknya tapi mempunyai ini lambang jasmon ya guys jadi aneh pakai aja lah daripada sayang kalau gak dipakai ya guys ini nanti kita bahas di lain video ya untuk efek-efek artifak spesial su tertentu ya guys saya jasmon ini lalu yang ini safety helmet ini dapat dari event juga dan ini sangat bagus ya guys ini artifaknya bisa dipakai di tengk ataupun di hitter kita ya bagus sekali dan Guardian so dan dipasang di jasmon untuk reduce energi lawannya guys counter attack jasmon itu bisa reduce energi lawan Nah seperti itu itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini karena terkendala waktu ini juga video yang dibuat secara spontan atau tidak mohon maaf apabila banyak perkataan atau bahasa-bahasa yang kurang pas di video ini mudah-mudahan dapat membantu dan sekali lagi ini disclaimer on ya guys ini hanya pendapatannya pribadi jadi mau dipakai ya silahkan kalau mau enggak juga misalkan lebih suka ventral yang aktif aktifak lain juga silahkan saja cuman sepengetahuan ini aktifak yang sangat bagus ya guys apabila kita holdan jangan sembarang kombinasi artifak nah di video-video anda selanjutnya kita akan bahas eh seputar artifak bagaimana secara kombinasi artifak dan lain-lain agar kita tidak banyak membuang material artifak-artifak rare ya guys karena artifak rare itu sangat sulit untuk didapatkan butuh banyak pengorbanan dan perjuangan ya guys Oke cukup sekian dulu video yang di video ini yang dapat aneh sampaikan mudah-mudahan dapat membantu kalian bagi para player newbie ataupun baga player yang udah cukup lama bermain tapi belum tahu fungsi artifaknya maho mau hold aktifak yang mana mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian like dan subscribe ya guys mohon bantuannya mudah-mudahan channel ini juga dapat berlanjut meskipun udah beberapa bulan jarang update karena kesibukan kemarin aneh ngejar eh rang di server du beberapa server gas jadi cukup sibuk ya guys dan sekarang udah sold semua jadi aneh bisa fokus untuk eh membahas lagi seputar game ini ya guys eh cukup sekian mohon maaf apabila banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati